Intro Satreskrim Polres Madiun kembali memintai keterangan 4 orang saksi sekaligus kurban dugaan penipuan perekrutan calon pekerja migran oleh cabang PJTKI di Kabupaten Madiun. 4 orang tersebut merupakan pelapor yang sebelumnya melaporkan kepala cabang PJTKI PT Putri Samawa Mandiri yang sebelumnya berkantor di desa Purworejo, Kecamatan Geger. Kurang lebih 3 jam para saksi sekaligus kurban diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan meliputi kronologi awal perikrutan para calon pekerja migran Indonesia hingga muncul dugaan penipuan karena para calon pekerja migran tak kunjung diberangkatkan. Ini tadi datang ke sini dalam rangkaun panggilan buat tambahan yang kemarin saksi. Panggilan susulan untuk yang berusaha kemarin. Materinya apa aja mas yang ditanya Pak? Masih sama tapi lebih detail lagi gitu loh. Apa aja ya? Tentang proses, tentang awal pahal BK dan pembayarannya itu loh. Kok bisa transfer. Terus setelah ini masih akan dapun pusat lagi? Tambahin sedikit lagi katanya. Karena sekarang itu pagi duhur, sekarang istirahat, nanti istirahat itu panggil lagi. Terus motivasi apa mas untuk laporan ke sini? Motivasinya apa? Biar segera diproses dan uang saya kembali. Seberapa yakin uangnya bisa kembali nanti? Dari dukanya pelaku ini lari kemana? Di duka ada puluhan orang yang menjadi korban dukaan penipuan perekrutan calon pekerja migran ini. Rata-rata mereka dijanjikan untuk bekerja di negara Inggris dan sejumlah negara di Eropa lainnya. Dengan persyaratan menyetor uang muka hingga puluhan juta rupiah ke rekening atas nama Suratin Ekawati. Namun, usai menyetor uang justru tidak ada kejelasan dan kantor PJTKI tutup. Dari Madiun Kusnanto, Garda TV Dari Madiun Kusnanto, Garda TV